Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Juli terkait industri kesehatan tanah air. Usai menghadiri rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebutkan bahwa Presiden memberikan dua masukan kepada jajaran menteri yang hadir terkait tingginya harga alat kesehatan dan obat-obatan dan meminta agar disetarakan dengan harga di negara tetangga yang cenderung lebih murah. Selain itu, Presiden ingin industri kesehatan dalam negeri dapat lebih maju, terutama untuk kesiapan jika terjadi bencana kesehatan seperti di masa pandemi COVID-19 yang lalu. Menteri Kesehatan pun membeberkan tiga masukan termasuk soal efisiensi tata kelola perdagangan. Yang pertama kita kasih masukan, mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Tata kelolaannya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka, sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable, itu unnecessary dalam proses pembelian alat kesehatan dan obat-obatan. Kan itu lebih ke masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa. Menurut Menkes, ia juga sempat mendiskusikan soal efisiensi perpajakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat tersebut, agar dapat dibuatkan lebih sederhana tanpa mengganggu pendapatan negara. Koordinasi antara menteri-menteri terkait juga menjadi salah satu komponen yang ia dorong dalam upaya mencapai efisiensi tersebut. Bahkan ia mengusulkan adanya satu ekosistem di kementerian yang khusus untuk meningkatkan industri kesehatan. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.